Assalamualaikum, selamat datang teman-teman semua kembali lagi bersama saya admin simbio channel oke teman-teman terima kasih admin ucapkan untuk teman-teman semua yang sudah mampir di channel saya ini ya dan di kesempatan video kali ini admin akan berbagi informasi tutorial untuk teman-teman semua yaitu cara mengatasi google chrome yang tidak bisa mendownload sesuatu ataupun itu nanti berupa gambar ataupun video ataupun file yang lain teman-teman nah untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama yaitu tidak bisa mendownload dengan menggunakan google chrome kalian perlu mengatasi google chrome kalian teman-teman nah untuk kalian yang belum tahu caranya silahkan kalian simak dan tonton saja video ini sampai selesai agar kalian bisa cepat mengatasi google chrome kalian yang tidak bisa mendownload ya oke teman-teman tidak usah berlama-lama kita menuju ke tutorialnya oke baik teman-teman semua untuk tutorialnya mudah sekali langkah pertama teman-teman masuk terlebih dahulu di google chrome ya oke kemudian selanjutnya teman-teman pilih di bagian titik 3 yang ada di pojok kanan atas kalian klik saja seperti ini lalu kalian pilih di bagian setelan ya oke kemudian kalian scroll saja ke atas sampai ketemu download nah itu di bawah teman-teman nomor 2 ada di bawah kalian klik saja download ya oke kemudian kita pilih di lokasi download kita klik saja nah disini download 40GB tersedia artinya disini masih cukup teman-teman ya nah biasanya teman-teman yang mengalami google nya tidak bisa mendownload ya google chrome itu biasanya sudah penuh teman-teman nah biasanya kalau sudah penuh yang disitu bertuliskan selesai disitu akan berubah menjadi hapus teman-teman karena disini masih muat ya masih tersedia 40,04 GB maka disitu bertuliskan selesai nah untuk teman-teman yang mengalami hapus ya jadi tulisan selesai itu kok bertulisan hapus artinya kalian perlu menghapusnya teman-teman jadi caranya seperti itu untuk mengatasi google chrome yang tidak bisa mendownload file oke semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa selalu nantikan video-video saya selanjutnya terima kasih